Hai teman-teman salam satu hobi cuit 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 di video kali ini teman-teman saya ingin berbagi cara saya memilih sogo ontong tentunya untuk memilih sesuatu itu harus lebih dari 12 atau tiga ya teman-teman semakin banyak itu semakin bagus supaya kita bisa memantapkan pilihan kita di video sudah tampilkan beberapa ekor sogo ontong teman-teman mungkin bisa lihat dan teman-teman juga bisa menebak kira-kira mana sogo ontong yang bagus sogo ontong yang biasanya saya pilih ialah yang memiliki sifat fighter dan lalu berkicau karena di dalam video tersebut terlihat ada sogo ontong yang vector tetapi tidak berkicau nah tujuan kita untuk memilih sogo ontong adalah untuk mendengar kicauannya ketika sudah memiliki sifat fighter dan berkicau tentunya kita harus menentukan volume dari sogo ontong tentunya volume disini adalah sangat penting karena pada saat lomba harus terdengar dengan jelas karena saking banyaknya burung jangan sampai sogo ontong kita memiliki volume yang kecil tidak didengar oleh juri maka sogo ontong kita tidak dipantau ya meskipun rajin berkicau di dalam video saya sudah menemukan bahwa ada beberapa kriteria-kriteria yang akan saya pilih pada bodi yang cukup besar pada saat berkicau sogo ontong tersebut nangkring satu titik sogo ontong yang berkicau pada satu tangkringan tersebut adalah sogo ontong yang bisa menjaga tenaganya teman-teman supaya tidak kelelahan pada saat diadu Oke teman-teman saya lingkari bahwa ini sogo ontong yang akan saya pilih nah disini sudah terlihat jelas dia sudah memiliki efektor dan selalu berkicau meskipun volume nya belum keras ya teman-teman karena disini belum terlalu buka paruh tetapi dia sudah memiliki mental yang bagus untuk dilombakan nantinya seperti itu ya mungkin teman-teman juga sudah melihat dalam video ini sudah bisa juga menentukan pilihannya karena setiap orang beda cara untuk pemilihannya karena beda pengalaman yang sudah dia dapatkan Oke teman-teman cukup dulu di video ini meskipun video ini singkat tapi teman-teman sudah mempunyai bayangan bagaimana cara pemilihan sogo ontong yang bagus jangan lupa dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe klik like dan komen jika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dalam pemilihan sogo ontong tersebut terima kasih sudah menonton thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati